Hai semua, ketemu lagi di channel youtube Atanauval Di video kali ini, Mama tak mau buat kue moho Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Sebelum menggunakan pisau dan telenan, saya sterilisasi dengan sterilizer dari Stan Cookware Untuk pembelian, kunjungi instagram at stancookware Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Disini, saya udah siapkan 250 gram labu kuning Ini berat setelah dikupas kulitnya Potong-potong labu Untuk pisau yang saya gunakan, ini stand diamond knife dari Stan Cookware Setelah selesai dipotong, kukus labunya hingga lembut Setelah sekitar 15 menit dikukus, tes tusuk labu Ini labunya udah lembut, tandanya udah mateng Lalu angkat labu Dalam keadaan masih panas, haluskan labu Ini saya haluskan menggunakan chopper CH200 dari Mitochiba Setelah selesai dikukus, tes tusuk labu Siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigu Saya gunakan terigu peros sedang 150 gram gula pasir 1 sendok teh ragi instan Aduk hingga tercampur rata Masukkan 50 mili minyak goreng 100 ml air putih 1 butir telur Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Masukkan 150 gram labu yang telah dihaluskan Setengah sendok teh garam Kemudian ini lanjut diaduk hingga tercampur rata Jika dirasa warnanya kurang terang Tambahkan pewarna makanan Ini saya tambahkan 3 tetes warna kuning telur Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata Nah ini adonannya udah tercampur rata Jadi tekstur adonannya agak kental seperti ini Selanjutnya tutup adonan Ini saya tutup dengan plastik wrap Boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih Diamkan adonan selama 1 jam Hingga adonannya mengembang dan bergelembung Setelah 1 jam didiamkan Ini adonannya udah mengembang Buka tutupnya Kemudian aduk adonan hingga tercampur rata Dan sampai buihnya hilang Setelah adonan tercampur rata Dan buihnya hilang Ini siap untuk dituang ke dalam cetakan Di sini saya udah siapkan paper cup Dan cetakan bolu kukus Kemudian tuang adonan ke dalam paper cup Adonannya dituang sampai paper cupnya penuh Sambil menuang adonan Cetakannya harus sudah dipanaskan Jadi nanti ketika adonan selesai Dituang ke dalam cetakan Kukusannya udah panas Dan adonannya bisa langsung dikukus Tanpa harus menunggu Nah ini adonannya udah selesai Dituang ke dalam cetakan Selanjutnya ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya udah panaskan kukusan Dan ini air kukusannya udah mendidih Uapnya udah banyak Ini dikukus selama 15 menit Menggunakan api paling besar Jika menggunakan tutup kukusan yang datar Lapisi tutup kukusan dengan kain Atau serbet bersih Supaya uap air gak menetes ke adonan Setelah 15 menit dikukus Buka tutup kukusan Jadi sebelum 15 menit Ini tutup kukusannya Jangan dibuka ya Kelihatan kue mohonnya udah mekar Udah mateng Angkat dan keluarkan kue dari kukusan Kemudian lepaskan kue dari cetakan Kemudian lepaskan kue dari cetakan Ini dia kue mohon labu kuningnya udah jadi Hasilnya cantik banget Sekarang saya mau cobain Ini saya ambil satu Ini saya gunakan dua model cetakan Yang kiri pakai cetakan lebih besar Jadi hasilnya lebih tinggi Untuk satu resep ini Dapatnya 11 kue mohon Seukuran cetakan yang saya gunakan Untuk bagian dalamnya bisa dilihat Kuenya ini lembut banget Bismillah Rasanya enak banget Mantep Kuenya super lembut Gurih Manisnya pas Labunya berasa Ini enak banget Mantep Recommended Terima kasih Terima kasih